Polres Pelabuhan Belawan beserta jajarannya dipimpin Kapolres AKBP Joshua Tampu Bolon melaksanakan kegiatan konferensi pers, tindak pidana umum atau pidum dan kasus narkoba sekaligus melakukan acara pemusnahan sejumlah barang bukti narkoba yang disaksikan langsung oleh kajari belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan dalam kurun waktu periode 2 minggu ini, kasus pengungkapan kasus yang pertama ada 16 laporan pengaduan dengan berhasil menangkap 27 tersangka. Terdiri dari orang dewasa dan anak-anak, dari para pelaku kami lakukan tes urin yang berjumlah ada 6 orang yang positif. Setiap pelaku yang ditangkap itu wajib kita tes urin. Ada 8 kasus terdiri dari 3 kasus viral, yang pertama kasus pencurian kekerasan atau curas. Selanjutnya kasus yang ditangani Polsek Belawan yaitu ada 2 laporan polisi yakni kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan pelaku sebanyak 3 orang tersangka. Kemudian pengungkapan kasus dari Polsek Medan Labuhan, ada 2 laporan polisi dengan 2 kasus dengan modus operandi ketika ada kebakaran, kedua pelaku ini melakukan pencurian ada mencuri AC, TV dengan cara membongkar dan lain-lain. Kasus ini berhasil diungkap Polsek Medan Labuhan. Jadi keseluruhan kasus ada total 16 laporan polisi dengan sebanyak 27 tersangka yang diungkap Satres Krim Polres Pelabuhan Belawan dan jajarannya. Dari hasil pengungkapan kasus narkoba Kapolres juga menerangkan, ada 29 kasus narkoba dengan 40 tersangka terdiri dari 38 dewasa, anak-anak, 10 residivis dan semuanya dites urin positif. Dari 40 tersangka pelaku tersebut dikategorikan ada sebanyak 10 orang sebagai pengedar, 28 pengguna dan 2 orang sebagai bandar. Dari barang bukti yang disita, sementara barang bukti narkoba yang disita sebanyak 183,03 gram yang barang bukti ini dimusnahkan setelah nantinya diteliti terlebih dahulu oleh tim Labforpo Dasu, sedangkan barang bukti uang ada sebanyak RP 11,529,000. RP sebanyak 29 kasus narkoba tersebut berhasil diamankan 40 tersangka, berdiri dari 38 dewasa, kemudian anak-anak nihil residivis 10, dan semuanya dites urin positif. Dari 40 pelaku tersebut, 10 pengedar, 28 pengguna, 2 bandar. Barang bukti yang berhasil disita sebanyak 183,003 gram. Dari Belawan Sumatera Utara, parsa Oran Sitorus melaporki. Terima kasih telah menonton!